Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa kabar hari ini? Semoga kita semua penuh dengan sukacita Sehat di dalam tangan kasih Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas kita Marilah kita merenungkan firman Tuhan Ya Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur di pagi hari ini Karena kau memberikan kesehatan dan sukacita bagi kami Kini firmanmu akan menyapa kami Berikan pertolongan rohul kudusmu Memempukan kami untuk menjadi pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini Tertulis dalam kitab masmur pasal 1 ayat 3 Demikian dikatakan Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak kelayu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bapak ibu saudara saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus Bagi masyarakat yang tinggal di negeri Tiongkok Bambu merupakan pohon yang melembangkan umur panjang dan vitalitas Ia dapat tumbuh dan bertahan dalam kondisi alam yang begitu keras Namun tetap hijau daunnya sepanjang tahun Bahkan di tengah badai sekalipun Pohon bambu tetap bertahan Batangnya hanya melengkung Tetapi tidak pernah patah Kehidupan orang percaya sebenarnya tidak jauh dari gambaran Mengenai pohon bambu Meskipun harus mengalami berbagai masalah sepanjang hidupnya Ia tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Berbuah pada musimnya dan daunnya tetap hijau Air melambangkan kehidupan yang melambangkan Tuhan Begitu juga kita sebagai pohon akan dapat bertumbuh Kalau kita dekat dengan Tuhan Tuhan adalah air kehidupan Sebuah pohon Kalau tidak diberi air Atau tidak ditanam di tepi aliran air Maka pohon itu akan mati Karena tidak dapat cadangan makanan dan nutrisi Kita dalam kehidupan kita sehari-hari pun harus mempraktekan ini Walau sesibuk apapun kita Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan kita abaikan Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita Maka kita akan menghasilkan buah yang baik dan manis Bila kita hidup tidak tinggal di dalam Tuhan Dan melekat padanya kita akan layu Tidak layu daunnya berarti kita tetap memiliki sukacita Sebuah pohon besar Dan sekuat apapun pohon itu Kalau tidak diberi air atau firman Tuhan Pastilah kita layu Layu adalah suatu pase kita mengalami kejenuhan Sehingga kita kehilangan sukacita Pohon yang layu Pasti pohon itu akan ditebang oleh pemiliknya Karena tidak memiliki buah Kalau kita memiliki nutrisi Atau firman Tuhan Maka kehidupan kita tidak akan layu Dan tetap semangat menjalani kehidupan ini Kalaupun kadang kita jatuh Namun tidak pernah sampai tergeletak Boleh kita lihat dalam Masmur 37 ayat 24 Karena iman kita berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus mengatakan kita harus tinggal di dalam dia Yohannes 15 ayat 4 Tinggallah di dalam aku Dan kamu di dalam aku Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak dapat berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Jadi firman Tuhan menegaskan Kita harus melekat pada pohon anggur itu Dan kita akan berbuat lebat dan buahnya manis Inilah gambaran orang Kristen yang melekat kepada Tuhan Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam Maka kehidupannya berdampak Menjadi berkat bagi orang lain Dan Tuhan menghendaki Supaya hidup kita menghasilkan buah Artinya kita bisa menjadi berkat Kalau hal ini kita terapkan dalam kehidupan kita Mencintai firman Tuhan dan menghidupinya Tidak saja hidup dan bertumbuh Tetapi juga berbuah dan berhasil Dan Tuhan akan memberkati setiap usaha Atau bisnis kita yang tidak bertentangan Dengan firman Tuhan Maka mulailah hari ini Kita tinggal di dalam Tuhan Maka berkat Tuhan akan selalu berpihak Dalam kehidupan kita Karena kita tinggal di dalam dia Amin Kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur atas firmanmu Yang memampukan kami terus hidup Dan berbuah lebat Bagi sesama Mampukan kami ya Tuhan Untuk terus berakar Bertumbuh Berbuah Dan melekat pada firmanmu Berkati kami ya Tuhan Dalam satu hari ini Untuk melakukan segala rutinitas kami Berkati seluruh jemaatmu Dimanapun mereka berada Kuatkan dan topang Yang sedang dalam pergumulan Dan yang sedang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkanlah ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin